Banyak yang mengalami kesulitan bagaimana cara memahami capaian pembelajaran Padahal sebenarnya capaian pembelajaran itu mudah untuk dipahami Nah bagaimana caranya? Silahkan disaksikan video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian kita update lagi tentang Curriculum Merdeka versi 2024 Saya akan menunjukkan bagaimana cara memahami dengan mudah apa itu capaian pembelajaran Capaian pembelajaran ini sangat penting Suatu konsep yang harus dikuasai, dipahami oleh semua guru dan termasuk kepala sekolah Oke mari menuju ke TKP Nah sebelum memahami tentang apa itu CP Langkah baiknya untuk mendasari pemahaman kita tentang CP atau capaian pembelajaran Ini saya kutipkan dulu ya pasal-pasal yang ada di Permendikbud Listek nomor 12 tahun 2024 Pasal 7 ya pasal 7 Curriculum itu sebenarnya muatannya Nah strukturnya itu ada tiga yaitu intra-curricular, co-curricular dan extra-curricular Ini pasti sudah dipahami dengan baik oleh semua guru ya Nah sekarang intra-curricular di pasal 8 itu muatannya terdiri dari Satu kompetensi, dua muatan pembelajaran dan tiga beban belajar Nah setelah kita tahu pasal 8 Muatannya intra-curricular itu adalah kompetensi Nah sekarang kompetensi Nah dari pasal 7 ini struktur-curricular di dalamnya mengandung intra Nah intra itu mengandung tiga unsur Kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar Nah sekarang di pasal 9 Kompetensi dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran Jadi sebenarnya capaian pembelajaran itu adalah kompetensi Kompetensi yang harus dikuasai oleh siapa? Ya oleh sesuatu tentunya Nah sekarang kompetensi itu apa? Nah supaya kita paham kenapa harus paham apa itu kompetensi Karena kurikulum kita sepenjak tahun 2004 itu sudah kurikulum berbasis kompetensi Atau disebut dengan KPK 2026, 2023, 2013 sampai sekarang kurikulum Merdeka itu masih kurikulum kita berbasis kompetensi atau KPK Maka kita harus paham apa itu kompetensi Nah kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah satu kesatuan antara kemampuan dan materi pembelajaran Jadi antara kemampuan dan materi pembelajaran Nah kemampuan itu dinyatakan dalam bentuk kata kerja Dalam bentuk kata kerja ya Nah dengan demikian kompetensi itu kalau dirumuskan adalah kata kerja digabung dengan materi pembelajaran Nah contohnya supaya dapat dipahami ya Memahami sistem pengukuran Ini contoh kompetensi Memahami itu adalah kata kerja Yaitu kemampuan yang dirumuskan dalam bentuk kata kerja Kemudian sistem pengukuran itu adalah materi pembelajaran Nah ketika digabung itu namanya kompetensi Nah kompetensi dalam kurikulum Merdeka itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran Dengan demikian capaian pembelajaran itu sebenarnya adalah isinya kumpulan dari kompetensi Nah sekarang kita coba lihat contoh capaian pembelajaran Apa betul dalam capaian pembelajaran itu di dalamnya adalah kumpulan dari kompetensi Nah kita lihat ini saya ambilkan contoh capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika elemen bilangan Kita lihat ya Di capaian pembelajaran ini Yang kalimat pertama dulu Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Nah menggeneralisasi itu adalah kata kerja Merupakan kemampuan yang ditunjukkan dengan kata kerja Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat itu adalah materi pembelajaran Nah ketika digabung itu disebut dengan kompetensi Nah kalimat kedua Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritematik dan geometri Termasuk masalah terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk Nah perhatikan Menerapkan itu kata kerja Barisan dan deret aritematik dan geometri itu adalah materi pembelajaran Nah ketika digabung antara kata kerja menerapkan Dan materi pembelajaran barisan dan deret aritematika dan geometri Maka itu disebut dengan kompetensi Jadi jelas CP itu isinya sebenarnya adalah Kumpulan dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa Setelah dilakukan pembelajaran Nah kompetensi ini bentuknya itu memang beda Dengan kurikulum sebelumnya Yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 Di dalam kompetensi Di dalam CP yang isinya adalah kompetensi-kompetensi ini Itu rumusannya Itu dalam bentuk paragraf Tidak bernomor Seperti pada kurikulum sebelumnya Nah sekarang kita lihat di kurikulum sebelumnya Nah ini kurikulum 2006 Nah kurikulum 2006 itu juga berbasis kompetensi Atau KBK Maka tentu kompetensinya itu harus ada Nah kompetensi-kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk SKKD Setan kompetensi dan kompetensi dasar Nah karena ini adalah Apa namanya Kompetensi Maka tentu di dalamnya mengandung kata kerja Dan Materi pembelajaran Kita cek betul enggak Contoh yang ini Menggunakan kata apa? Kata kerja Aturan pangkat, akat, dan logaritma Itu materi pembelajaran Digabung menjadi kompetensi Nah kemudian yang ini Melakukan Itu kata apa? Kata kerja Manipulasi aljabat Dan seterusnya Itu materi pembelajaran Yang 2.1 Memahami itu apa? Kata kerja Konsep fungsi itu adalah materi pembelajaran Digabung menjadi kompetensi Jadi di CP Itu isinya adalah Kumpulan kompetensi Di KIKD Di dalamnya juga mengandung Kumpulan kompetensi Bedanya Kalau di CP itu Dalam bentuk paragraf Belum bernomor Nah kalau di kurikulum 2026 Sudah bernomor Dan diurutkan Oke lanjut Ke kurikulum 2013 Nah kurikulum 2013 Ini juga ada kompetensinya Misalkan Di kompetensi 4 DT3 Menyelesaikan Itu kata kerja Masalah konsesual Yang berkaitan dengan Sistem bersamaan linia 3 variable Itu adalah materi pembelajaran Digabung antara kata kerja Dan materi itu disebut dengan kompetensi Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri namanya Kompetensi ranah pengetahuan Yang sebelah kanan Kompetensi ranah keterampilan Kurikulum 2013 Itu kan memang dibagi menjadi 3 ranah Sikap Pengetahuan dan keterampilan Perhatikan yang ini Menyusun Menyusun kata apa? Kata kerja Sistem bersamaan linier 3 variable Ini adalah materi pembelajaran Digabung keduanya Menjadi kompetensi Jadi jelas bahwa Antara kurikulum Merdeka Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Masing-masing Pasti punya kompetensi Karena kurikulum kita Kurikulum berbasis kompetensi Cuma di dalam Merumuskannya Berbeda-beda Ya Kalau kurikulum Merdeka Itu Perumuskannya Dalam bentuk CP Yang di dalam CP itu Masih dalam bentuk paragraf Tanpa nomor Oke Sekarang Kita Lanjut ya Oke Sekarang Dari Contoh-contoh Perumusan Kompetensi Pada kurikulum 2006 2013 Dan kurikulum Merdeka Dalam menyatakan Kompetensi Itu Memang Beda-beda Terminologinya Beda Atau istilahnya Beda ya Kurikulum Indonesia Adalah kurikulum Berbasis kompetensi Atau KPK Nah Dalam kurikulum 2006 Kompetensi itu Dirumuskan Dalam bentuk SKKD Atau Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Jadi Dalam SKKD Itu ada Di dalam kompetensi Kemudian Dalam kurikulum 2013 Kompetensi itu Dirumuskan Dalam bentuk KI KD Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Nah Dalam kurikulum Merdeka Kompetensi Itu Dinyatakan Dalam bentuk CP Atau Capaian Pembelajaran Tadi Saya jelaskan Bahwa Di dalam kurikulum 2006 Dan kurikulum 2013 Kompetensi Kompetensi Itu Sudah Diurutkan Dan Diberi Nomor Nah Kalau Kurikulum 2000 Eh Kurikulum Merdeka Kompetensi Itu Masih Dalam Bentuk Paragraf Belum Bernomor Nah Karena Kompetensi Kompetensi Dalam CP Itu Masih Dalam Bentuk Paragraf Oleh Karena Kompetensi Kompetensi Perlu Dipisahkan Perkompetensi Dalam Bentuk Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Jelas Karena Masih Gelondongan Masih Dalam Paragraf Perlu Dipisah Nah Pemisiannya Itu Nanti Dalam Bentuk Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Nah Sekarang Saya Berikan Contoh Bagaimana Cara Memisahkan Dalam Bentuk Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Saya Berikan Contoh Ini CP Dari Mata Pelajaran PAIPB Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Elemen Yang Sambil Adalah Al-Quran Hadis Sahabat Peserta Didik Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Koma Larangan Pergahalan Bebas Dan Zina Apakah Di dalamnya Mengenai Kompetensi Jelas Kenapa Kita Lihat Memahami Ini Kata Apa Kata Kerja Mana Materinya Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Mana Lagi Larangan Pergahalan Zina Mana Lagi Larangan Pergahalan Bebas Mana Lagi Zina Jadi Disini Ada Tiga Kompetensi Ada Tiga Materi Materi Pertama Adalah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Materi Kedua Tentang Larangan Pergahalan Bebas Yang Ketiga Adalah Larangan Zina Nah Ini Perlu Kita Pisah-pisahkan Ya Perlu Kita Pisah-pisahkan Karena Ini Belum Dipisahkan Nah Bagaimana Bentuk Memisah Nah Jadilah Seperti Ini Tadi Kan Ada Tiga Materi Maka Ada Tiga Kompetensi Maka Ada Tiga Tujuan Pembelajaran Saya ulang Ada Tiga Materi Ada Tiga Kompetensi Maka Ada Tiga Tujuan Pembelajaran Yang Tiga Itu Apa Pestadidik Dapat Memahami Al-Quran Dan Hadis Tentang Perintah Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Ini Kita Ambil Dari CP Kemudian Yang Kedua Pestadidik Dapat Memahami Al-Quran Dan Kadis Tentang Larangan Pergaluan Bebas Yang Ketiga Pestadidik Dapat Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Larangan Zina Ini Disebut Dengan ATP Atau Alur Tujuan Pembelajaran Apa Kumpulan Tujuan Pembelajaran Yang Diturunkan Dari CP Dan Sudah Diurutkan Nah Pengurutannya Bisa Menggunakan Nomor 123 Bisa Menggunakan Huruf ABC Boleh Dengan Romawi Juga Juga Boleh Yang penting Diurutkan Jadi Saya Ulang Bahwa ATP Itu Adalah Tujuan Tujuan Pembelajaran Yang Diturunkan Dari CP Yang Sudah Diurutkan Nah Kenapa Perlu Dibentuk ATP Sudah Saya Jelahin Bahwa Karena CP Itu Masih Gelondongan Masih Dalam Bentuk Para Paragraf Nah Setelah Itu Dikasih Jam Pelajaran Misalkan Ini 6 Yang Kedua 6 Yang Ketiga 6 Ini Contoh Saja Bisa Jadi Bukan 6 Tergantung Nanti Alokasi Waktu Dalam Satu Tahun Nah Inilah Gampang Sekali Memahami CP Karena CP Itu Sebenarnya Adalah Kopetensi Kompetensi Cuma Dinyatakan Dalam Paragraf Beda Dengan Curriculum 2006 2013 Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Urayan Bernomor Oke Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh